Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relay Channel, kali ini kita mau main game Sakura ya Eh, Kak Yuta, gak boleh pake jetpack Iya, Mio, tapi gimana cara kita ke atas? Ini susah sekali, Mio, soalnya tangganya begini, tapi si Selin udah di atas Iya, Kak, si Selin udah bisa, sedangkan kita gak bisa Eh, Kakak Yuta sama Kakak Mio gak bisa naik? Ya udah, Selin yang turun aja Kakak Yuta, Kakak Mio, Selin udah turun ini Wah, Selin, kamu udah turun ya, maafin aku sama Mio, soalnya aku sama Mio gak bisa ke atas Ih, gak apa-apa, Selin mau turun dulu ya, Kakak Yuta Iya, iya, kalau turun kan boleh pake jetpack Selin udah punya jetpack sekarang, jadi Selin mau pake jetpack aja Selin nunggu disini aja deh Mio, kamu tuh berat banget, kenapa kamu gak pake jetpackmu sendiri aja sih? Kalau aku pake jetpackku sendiri kelamaan Kak Yuta, jadi mendingan aku sama Kak Yuta aja Iya deh, Mio, terserah kamu, kamu turun dulu Mio Iya deh Ya sudah, ayo, kita keluar aja Ayo, Kakak Yuta, kita keluar aja Iya, Selin, kita keluar aja Eh, Kak Yuta, kenapa si Atom sama Atom gak main sama kita ya? Mio, kamu masa lupa sih? Si Atom sama si Atom kan sedang sakit Eh, tapi berarti tadi kita tuh main towernya tinggi sekali Pantas aja, tadi kita gak bisa, Mio Iya, Kak, tapi si Selin bisa Iya, si Selin bisa, soalnya si Selin bisa Iya, Selin, kamu bisa Wah, kenapa kota Sakura tiba-tiba jadi banjir boba? Lihat itu, ada boba-nya Eh, iya, kenapa kota Sakura jadi banjir boba ya, Kakak Yuta? Iya, Selin, aku juga gak tau Tapi kenapa boba-nya sedikit? Eh, Kak Yuta, kenapa ini lengket-lengket begini sih? Iya, Mio, tapi aku juga gak tau Coba, Mio, kamu minum Eh, enak aja Coba deh, Kak Yuta aja yang minum situ Eh, Mio, aku juga udah minum, Mio Rasanya itu manis, Mio, enak sekali Eh, Selin juga udah minum, airnya enak sekali Iya kan, Selin, airnya enak sekali Si Mio malah gak percaya Coba, Mio, kamu minum Eh, gak mau, Mio gak percaya sama omongan kalian Pasti kalian berbohong, kan? Enggak, enggak, Mio Wah, Mio, lihat ini Bebannya itu jalan Coba kita kejar Iya, Kak Yuta Coba dikejar Iya, Mio Ini lagi aku kejar Tapi bebannya jalannya cepat banget Aku jadi susah Wah, kenapa itu orang-orang pada berenang ya? Wah, iya Mio jadi pengen berenang Yaudah, Mio Habis ini, mendingan kita ganti baju aja Selin, kamu bawa baju ganti atau enggak? Eh, Kak Yuta Selin gak bawa baju ganti Selin pakai baju ini aja Oh, yaudah Selin Yaudah, yuk Mio, kita ganti baju aja Iya, Kak Baju Mio yang ini udah gak enak banget rasanya Yaudah, Yaudah Selin Kalau kamu gak bawa baju ganti Soalnya punya Mio gak ada yang ukuran kayak kamu Ih, iya, Kak Yuta Selin pakai baju ini aja Gak apa-apa kok Yaudah, Selin Kalau kamu mau pakai baju itu aja Kak Yuta, tapi kan baju kita basah Masa langsung masuk Gak apa-apa, Mio Orang dalamnya aja basah Kak Sakura kan juga gak ada di rumah Nah, aku sudah ganti Ayo kita berenang Selin, kamu pakai baju itu gak apa-apa kan? Oh, iya, Kak Yuta Selin kan udah bilang gak apa-apa Ya sudah, ya sudah Kalau gak apa-apa Kita berenangnya disini aja Soalnya di sebelah sana itu dalem banget Iya, iya, Kak Yuta Di sebelah sana itu dalem banget Iya, Kak Kita disini aja Wah, Mio Gerakanmu kenapa begitu? Iya, Kak Yuta Asik sekali Coba Kak Yuta begini Eh, gak mau Aku pengennya begini aja Kak Yuta Lihat Selin, Kak Yuta Nah, akhirnya Aku sudah membuat topi raksasa Yang mirip dengan ekor ikan paus Apakah si Yuta sama si Mio akan sadar ya Kalau ini adalah topi Kayaknya kalau di luar ini gak sadar Soalnya ini kan udah mirip banget sama ekor ikan paus Aku akan mengerjai orang-orang yang sedang berenang Dan nanti aku kan bisa culik Nanti aku dapet uang Aku mau culik yang mana dulu Aku mau mengerjai mereka dulu deh Aku mau mengerjai si Yuta dulu Eh, Yuta lagi berenang tuh Ada Selin juga Kesempatan muda nih Wah, Kak Yuta Itu apa? Iya, Mio Itu kayak ikan paus Haha, iya Aku adalah ikan paus Kalian harus pergi dari sini Eh, ikan pausnya Kok bisa ngomong? Wah, apa ini? Ada ikan paus? Wah, ada ikan paus Iya, iya Aku adalah ikan paus Aku akan memakan kalian semua Wah, apa itu? Ada ikan paus? Wah, iya Ada ikan paus Hahaha Aku akan memakan kalian semua Dimana orang-orang itu? Wah, ada orang itu Pokoknya kalian harus pergi dari sini Aku akan memakan kalian semua Kenapa di banjir boba Bisa ada ikan paus sih? Wah, Selin mau lihat ikan paus? Wah, Selin Hati-hati, Selin Oh, ikan pausnya bagus sekali Selin mau kabur aja deh Selin takut Selin takut Ayu-ayu semuanya pada kabur Oh, pada mau kabur? Selin juga mau kabur aja deh Selin mau ke sana Takutnya nanti Selin dimakan ikan paus Pasti takutin sekali Tolong aku, ada ikan paus? Tolong aku, ada ikan paus Oh, iya Ada ikan paus Tolong, ada ikan paus Iya, Selin mau kabur kemana ya? Selin takut sekali Kenapa kakak Yuta sama kakak Mio gak ikutin Selin? Selin sendirian disini Kak Yuta, Selin ada dimana ini? Iya, Mio Selin tiba-tiba pergi Kita masuk aja, Mio Pastikan Selin lagi Wah, ada ikan hiu Kenapa ikan hiunya masih ada disitu? Iya, kak Kirain udah pergi Iya, Mio Mendingan kita telpon Cat Butler aja Iya, kak Yuta Kita harus telpon Cat Butler Soalnya ini udah membahayakan Iya, Mio Kita harus ke sana dulu, Mio Telepon Cat Butler Selin juga udah hilang Gak tau kemana Soalnya tadi dia pergi Iya, kak Yuta Selin tiba-tiba pergi aja sih Oh, kakak Mio Sama kakak Yuta kemana? Selin jadi sendirian ini disini Apa, Selin harus ke ikan hiu aja ya? Iya deh, kayaknya kan ikan hiunya baik Gak jahat Mendingan Selin main sama ikan hiu aja Ikan hiu, ikan hiu Nah, akhirnya aku mendapatkan mangsa satu ini Ikan hiu, kenapa kamu diem aja? Eh, eh, iya, iya Kamu mah ikut aku gak? Wah, ikan hiu, ikan hiu mah dibawa kemana? Selin mau nolongin ikan hiu aja deh Ikan hiunya kan kayaknya baik Iya, iya, aku baik Ayu, ayu, kamu mah ikut aku gak? Wah, ikan hiu, aku ikut deh Ya sudah, ayu, ayu kalau ikut Wah, kenapa ikan hiunya begitu? Bisa terbang Iya, iya Aduh, malah aku meluarkan jetpack sih Eh, ikan hiu, kita mau kemana ikan hiu? Katanya kita mau pergi Oh, iya, iya, kita mau pergi ya Tapi nanti dulu aku melihat-lihat orang ada orang atau enggak? Eh, ngapain lihat-lihat ada orang? Eh, gak apa-apa, gak apa-apa Aku mau jaga-jaga Nanti aku mau makan kamu lah Kalau kamu gak nurut Eh, jangan makan Selin Selin kan hanya mau main sama ikan hiu Iya, makanya kamu diem dulu Kita masuk ke rumah ini ya Eh, ini kan rumahnya gak tai gak? Ngapain ikan hiu kesini? Gak apa-apa, gak apa-apa Kita makan ke... Eh, maafkan, kita masuk ke sini aja ya Iya, iya, ikan hiu Di sini ada mainan atau enggak? Ada, ada Tapi bentar dulu ya Iya, iya, ikan hiu Cepetan ya Nah Hah? Kenapa jadi kak tai, gak? Iya, iya Yang menjadi ikan hiu adalah aku Sekarang kamu aku culik Biar nanti aku akan jual Aku dapat uang Oh, Selin diculik sama kak tai, gak? Iya, iya Soalnya aku udah gak punya uang lagi Kamu sini aja ya Aku sudah kunci semua Aku mau cari orang lagi Eh, Selin kok jadi diculik sih? Tolongin Selin Eh, diem Awas ya Aku mau kunci dulu semuanya Nah, sudah aku kunci, sudah aku kunci Apakah aku harus menculik orang lagi ya? Eh, gimana ya? Aku bingung sekali Wah, ada orang tuh di depan Apa aku culik itu aja ya? Ya sudah deh Aku culik itu aja Semoga gak ada orang yang ngeliat aku Kayaknya aman deh Semuanya sepi Aku mau culik dari belakang aja deh Kayaknya kan dia lagi diam Hei, hei Kenapa ikan hiu kesini? Kamu ikut aku ya? Eh, aku gak mau ikut kamu Kamu kan jahat Eh, tolongin aku Eh, diem-diem Aku mau jual kamu Eh, enak aja Lihat aja nanti Pasti ada yang laburin kamu ke polisi Eh, mana mungkin Kan gak ada yang sadar Wah, ada anak kecil juga Eh, Selin diculik Tolongin aku Iya, iya, Selin Aku juga diculik Katlar, tolong kesini ya Soalnya disini ada banjir bobat Terus ada hiu Tapi anehnya di belakang rumahku itu ngebanjir Cuman di depan aja Wah, iya Yuta Bentar dulu Bentar lagi aku ke situ Iya, Kate Butler Buruan ya Soalnya Selin juga hilang ini Kalian disitu aja ya Kalian jangan pergi Aku mau makan Aku lapar sekali Semoga gak ada yang sadar deh Kalau aku makan disini Soalnya aku pakai kostum hiu Nah, akhirnya Aku bisa makan juga Akhirnya aku juga udah dapet dua orang Lumayan bisa aku jual Wah, iya Kenapa banjirnya hanya sampai sini aja ya Kayaknya ini banjir buatan manusia deh Aneh sekali Masa ada banjir boba sih Kayaknya ada yang sengaja melakukan ini Aku mau pakai mobil deh Semoga mobil aku gak kenapa-kenapa Soalnya kayaknya ini beneran air deh Ada yang buat kayaknya Tapi siapa ya Dan juga bagian yang banyak boba itu di bagian sini Di bagian rumah Yuta Kira-kira siapa ya yang buat ini Dan juga dia sengaja melakukan kostum ini Jangan-jangan dia yang membuat banjir ini Eh, aku gak tau deh Pokoknya aku mencari tau Siapa yang sengaja membuat ini Banjirnya juga aneh Wah, itu ada orang Hei, kamu gak apa-apa kan Eh, diam-diam Kamu hiu ya Bukan-bukan Sudah-sudah Kamu pergi aja Aku lagi bersembunyi dari hiu Eh, aneh-aneh aja sih Yuta, kamu ada disini kan Iya, Kate Butler Aku ada di belakang Wah, iya-iya Yuta Aku melihatmu Yuta Iya-iya, Kate Butler Wah, iya Yuta Yang kamu bilang ternyata benar Di belakang rumahmu itu ngebanjir Cuman hanya di depan rumahmu Berarti ini adalah banjir buatan manusia Yuta Iya, Kate Butler Aku juga bingung Kenapa di belakang rumahku itu ngebanjir Tapi banjirnya juga masuk rumah Aneh sekali kan Iya, Yuta Tapi di mana Selin? Kenapa Selin gak ada? Wah, iya Kate Butler Padahal tadi itu Selin ada disitu Kenapa jadi gak ada? Wah, Kak Yuta Kayaknya Selin diculik sama hiunya deh Kayaknya yang kamu bilang itu bisa jadi benar, Mio Soalnya kan hiu itu sengaja kayaknya untuk menculik orang-orang deh Wah, iya juga ya Kate Butler Apakah iya Selin diculik sama hiunya? Mungkin aja, Kak Yuta Kayaknya Selin itu benar diculik deh sama hiunya Iya, sekarang kita harus mencari tahu dulu Siapa yang sebenarnya melakukan ini Eh, Kate Butler Gimana kalau kita minta bantuan si Kak Taiga aja? Kak Taiga kan biasanya kalau cari begini itu gampang sekali Maksudnya langsung ketemu gitu Wah, iya Yuta Itu adalah ide yang bagus Iya, Kak Yuta Itu idenya bagus sekali Kita langsung ke rumah Kak Taiga aja Iya, Mio Kita memang mau langsung ke rumah Kak Taiga Oh, ini babanya bikin susah sekali sih Iya, Yuta Wah, Yuta Itu Kak Taiga sedang ngapain? Kenapa dia menggunakan topi raksasa? Wah, Mio Bukankah itu adalah ekor hiu tadi ya? Iya, jangan-jangan Kak Taiga yang membuat ini Iya, bisa jadi Kalian diam dulu Siapa tahu Selin ada di sini Kita cek-cek dulu ruangannya Kalau beneran berarti iya Kak Taiga yang sengaja melakukan ini Kayaknya di sini gak ada Selin Iya, Kak Butler Di sini gak ada Selin Kita coba cek di ruangan sini Sebelah sini Hati-hati Jangan sampai si Taiga tahu Dia sedang makan itu Iya, kita harus pelan ini ngomongnya Jangan sampai dia dengar Kita coba cek di sini ada gak? Wah, kayaknya di sini gak ada Selin Sekarang kita cek di sini Wah, ada Selin Oh, Selin, Selin Oh, Kate Butler Kak Yuta, Kak Mio Kalian akhirnya menemukan Selin Selin diculik sama ke Taiga Wah, berarti bener pelakunya adalah si Taiga Yuta, kamu mau gak ke kantor polisi Lapor sama polisi Iyo Ya sudah, Kate Butler Aku mau lapor ke polisi Iyo dulu ya Iya, iya, Yuta Sana-sana Daripada ini semakin membahayakan Ya sudah, Kate Butler Aku mau lapor dulu ya Iya, Yuta Hati-hati ya, Yuta Iya, iya Wah, semoga Kak Taiga gak ngeliat aku deh Eh, kenapa Kak Taiga degas sekali? Padahal kan Kak Taiga aslinya baik Kenapa dia malah menculik orang-orang ya? Apalagi kan yang diculik itu si Selin Aku mau pakai jetpack aja deh biar cepat Wah, kenapa banjirnya hanya sampai sini aja? Berarti beneran yang ngelakuin itu Kak Taiga Ah, Kak Taiga memang jahat sekali Wah, polisi Iyo, polisi Iyo Hei Yuta, kenapa kamu gak pakai baju? Iya, aku sedang berenang Aku mau lapor nih, polisi Iyo Kak Taiga itu jahat Dia menculik orang-orang Dan dia berubah menjadi kostum ikan paus Apa si Taiga sengaja membuat itu? Eh, tapi kenapa disini gak banjir ya, Yuta? Oh iya, itu masalahnya polisi Iyo Aneh sekali Kenapa yang banjir hanya sampai sini? Berarti yang buat banjir itu adalah si Taiga? Nah, itu dia Kak Taiganya, polisi Iyo Iya, iya, aku juga melihatnya Yuta Wah, topinya besar sekali Jadi dia membuat ekornya menggunakan topi ya Eh, eh, kenapa ada polisi? Iya Taiga, sekarang kamu harus masuk penjara ya Eh, kenapa aku harus di penjara? Ya, karena kamu kan menculik orang-orang Sudah banyak buktinya Eh, ya sudah, aku jangan masuk penjara Aku minta maaf Oh, gak boleh, kata Iga harus masuk penjara Wah, kayaknya sudah ada polisi Ayo kita keluar dan kita lihat Iya, iya, aku juga penasaran banget ini Nah, akhirnya ada polisi juga Polisi ini ada dua korban Yang satu ini dan sama si Selin Dimana Selin? Selin masih ada di kamar mandi, Kid Butler Iya, iya, intinya itu dia Iya, iya, ya sudah Aku mau bawa ini ke penjara ya Eh, jangan bawa aku ke penjara dong Aku kan gak salah Ah, gak salah, gak salah Tapi kamu kreatif Membuat topi menjadi begitu Ya sudah, ini untuk polisi Iyo aja Yang penting aku gak di penjara Eh, gak bisa, gak bisa Kamu tetap harus masuk penjara Oh, tapi jangan lama-lama ya Ayo, ayo Kita berenang lagi Ini kan udah gak ada ikan hiunya Ayo, kakak Mio, kakak Yuta Kakak semuanya Selin juga pengen berenang Ya sudah guys Sampai sini dulu videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye-bye Kak Yuta, ternyata kak Taiga itu jahat sekali ya Iya, Mio Ternyata jahat Kirain baik Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.